Kita berkesempatan untuk soan ziarah ke makam Seh Maulana Mahribi atau Mbah Gunungwangi yang terletak di desa Gunungwangi, Kecamatan Kalikesing, Purworejo. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian itu mulai daun rongel di kelas. Oh, mengatakan. Apa dulu Bapak Mbah Sampeyan juga juru kunci? Atau dulu diangkat dari desa? Atau bagaimana sejarahnya? Ini Pak, sejak zaman nenek kakek saya jadi kepala desa. Memang yang menjadi kepala desa selalu menjadi juru kunci. Oh, jadi yang ke juru kelurah desa sini yang sudah-sudah selaku juru kunci. Makam Mbah Sammalamahriki juga. Terus yang se-apa namanya? Sesudah itu terus sampean kan buatan lurah. Ini aku peripun mau nih kok buatan. Gini Pak, kakek saya jadi lurah yang pertama kali. Yang kedua Pak Adi saya, Pak Harjo Sinrono. Laksin kamas saya, Pak Tulus Intopo. Ponaan saya, Pak Paidi. Kemudian yang terakhir saya. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah saja pada waktu Pak Tulus menjadi kepala desa dan Bapak Ibu dari kepala desa belum pernah menjadi juru kunci. Katanya Mbah sepuh itu yang kuat. Kok saya bilangnya mas. Oh, Alhamdulillah. Menurut sejarah Mbah sejarah Ibu beliau. Oh, iya. Kenapa Mbah? Seh Maulamahriki, kenapa Mbah Gunung Wangi ini kau gimana? Menurut sejarah Mbah seh Maulamahriki ini seh yang asalnya dari Arab. Oh, dari Arab aslinya. Saya harap datang di Indonesia kurang lebih tahun 1416 menurut sejarah Jaman Batu. Oh, iya. Jadi, seh Maulamahriki tidak hanya dikembangi, tapi di mana-mana ada. Matamnya enggak cuma satu. Ya, di Parang Petres ada. Di Dupan juga ada. Jawa Timur. Jadi, yang di sini juga ada. Oh, iya. Iya, iya. Tapi kan terus cerita kan versinya macam-macam. Menami versi sampeyan yang selaku jurul kunci yang tentunya kan juga diceritani kali jurul kunci yang sebelum-sebelumnya. Ini itu sudah sepundi. Iya. Ini adalah kabar sehingga Simba Harjo Sentono Almarhum. Jadi, mereka mengingatkan keuntungan kelasan. Namun, kalau wujudnya, bulan wujudnya mereka kalau nanti tamu sehingga Aceh, kalian sehingga keraton dengan Jokarto. Saking Aceh sih? Iya, iya. Anak putunya? Anak putunya? Sumor Harjo. Pak Sumor Harjo. Pak Sumor Harjo, iya. Saking aja Pak Thor. Pendiri primob. Iya, iya. Saya Indonesia lah. Iya, mbak Aipun kekali ketika akan pilih menikam buat kenamun perkelasan, malah seling digantung. Mbak Aipun, iya sih, kita selaku generasi muda kan perlu tahu sejarah. Adapun cerita saking berkongetan. Memang mbak Mbah Seh Maulana Mahdi Maulana Mahdi Maulana kayak Sunan Kalijogo barengan. Mbak Kami kan kata, mbak Aipun, namang sunggal, adapun asli putih-putih, wawu alam gitu. Tapi yang jelas, kita sejarah itu perlu kita tahu. Ini acara-acara mungkin tahunan apa hal apa apa, Pak? Oh iya, ingatkan ya. Kalau kita tahu, kita berada di atas Kepala Desa. Sambun kita agendakan tiap bulan ruah. Kita agendakan hal yang selesai. Berarti ini menjelang tanggal pintar biasanya. Biasanya pun akhir bulan. Oh, akhir bulan. Tahun-tahun Ingkang Sampun sekitar tanggal Kaliduswa. Kaliduswa cukup? Iya, iya. Dikandang menikahkan pandemi. Sementara waktu dipuntung. Mbah Mardi, Tengah Nek Kulo ngantos ngelangkai negari, Pak, indak klentu. Dates-katlon dari asuran negari. Ingenya. Ya mungkin yang kandung, gajah. Alit-alitan juga, gitu? Alit-alitan biang-gajah, dia. Pukal makutin lokalnya. Ya sekian Pak Mirsa Masyarakat Projo Khususnya masyarakat Indonesia terpintah Mudah-mudahan dengan Berkah siarah dengan apa yang Disampaikan Bapak Curi kunci Mudah-mudahan kita Lebih tahu sejarah tentang Pendahulu-pendahulu kita Para ulama Di Indonesia dan khususnya Saya maulamah Atau bahwa Mudah-mudahan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nyonseyo Pak Kalau ini makam siapa Pak Ini makamnya Yang Dandang Ngunjono Penuh sejarah itu Bapaknya Pak Bupati Pertama Kami Ngunjono Namanya siapa Pak Namanya Yang Dandang Ngunjono Kalau yang disamping Samping belakang itu Ini pengawalnya Pengawalnya Yang Seh Mualon Mahribi Jadi beliau ini Pengawalnya disini Pak Terima kasih Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gitu Oke Pak Tempat-tempat seperti ini Menurut Bapak bagaimana Pak Ini tempat yang Mempunyai historis yang sangat bagus Untuk masyarakat Prorjo Dan Indonesia pada umumnya Sehingga Kita-kita selaku generasi muda ini Dengan apa yang Data didengarkan oleh Pak Surugunsi Dan Pak Yai Menjadi sesuatu yang Penting untuk kita Dereke Dengan harapan Agar ke depan Bisa menjadi Sesuatu Bagi generasi muda Dan Masyarakat muslim Atau masyarakat Indonesia Wadah umumnya Mungkin ada harapan Untuk Masyarakat sekitar Atau teman-teman Yang ada di Pururjo Khususnya Pak Teman-teman Yang ada di Khususnya Warga Gunung Wangi Dan sekitarnya Khususnya Kargisim Pururjo Ataupun Seputaran Jawa Tengah Maupun Indonesia Harapan kami Bahwa Empat Atau ziarah Makamnya Pak Syah Ini Atau Pak Gunung Wangi Ini Ini harapannya Kedepan Bukan saja Menjadi Destinasi Wisata Religi Namun demikian Juga menjadi Sesuatu Yang bisa mengangkat Nama besar Desa Gunung Wangi Dan Paling tidak Memberi manfaat Lebih Bukan hanya Dari sisi Religi Namun demikian Potensi-potensi Lain Sehingga bisa Mengingat Berbagai hal Khususnya Masyarakat Gunung Wangi Terima kasih Pak Terima kasih 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 Terima kasih